Pabersa TMMD tahun 2023 di Kabupaten Simalungun resmi dibuka oleh Bupati Simalungun, Radia Pohasi Holansinaga. Dan dalam TMMD tahun ini dibangun jalan sepanjang 5,2 km. Bupati Simalungun, Radia Pohasi Holansinaga membuka secara resmi kegiatan TMMD ke-117 tahun ajaran 2023 di lapangan Panei Tonga, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mulainya kegiatan TMMD ditandai dengan pemukulan gong dan pemberian peralatan kerja secara simbolis oleh Bupati Simalungun. Kegiatan TMMD kali ini mengangkat tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Bupati Simalungun menyampaikan sasaran fisik TMMD kali ini meliputi pekerjaan pembangunan dan pembentukan badan jalan sepanjang 5,2 km dengan lebar 8 meter. Kemudian peningkatan badan jalan sepanjang 800 meter dengan lebar 3 meter, pembuatan drainase sepanjang 5,2 km dengan lebar 1 meter, serta pekerjaan gorong-gorong sebanyak 11 unit. Sementara itu, sasaran non-fisik berupa penyuluhan tentang bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pertanian, pendidikan hukum dan kamtipas, penanggulangan narkoba, serta pelayanan publik lainnya. Ini merupakan suatu momen yang sangat luar biasa, khususnya buat Kabupaten Simalungun, di mana dengan TMMD ini tentu akan bisa menambah giat ekonomi di daerah-daerah yang terisolem, atau selama ini sulit untuk dijangkau. Sebagai mana kita ketahui, mulai dari Sidaparik sampai ke Kecepatan Pari ya, itu merupakan suatu ruas jalan yang sebenarnya bisa memperpendek, harus niaga hasil pertanian para petani kita yang ada di negara itu. Tetapi karena keterbatasan kemungkinan keanggaran selama ini berterberahi, dan syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa melalui kemanunggulan TNI bersama masyarakat Kabupaten Simalungun, jalan mulai dari Makarsari sampai ke Sidaparik, syukur Alhamdulillah saat ini sudah bisa dilewati berkat kemanunggulan TNI bersama masyarakat Kabupaten Simalungun, dan juga perintah Kabupaten Simalungun. Sementara itu, Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infanteri Hadrinus Yosi, selaku dan Satgas TMMD menyampaikan, kegiatan TMMD dimulai tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 dengan jumlah personil sebanyak 200 personil, terdiri dari TNI, Polri, dan anggota masyarakat. Dengan pelaksanaan TMMD kali ini, diharapkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi dapat lebih meningkat seiring membaiknya prasarana yang dibangun. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Andika Aritonang, Metro TV.